Pemilu telah menetapkan hasil pemilu serentak 2024, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, yang tadi kita bersama-sama menyaksikan, yang kita tetapkan pada hari ini Rabu 20 Maret 2024, pada jam 22.19 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan ini sekali lagi kami juga, pada kesempatan ini kami tentu sekali lagi bersyukur, tidak ada henti, karena segala proses tahapan pemilu 2024, mulai dari pembentukan penyelenggara pemilu di dalam negeri, baik itu KPU Provinsi, Kabupaten Kota, Badan Etohok, PPK di tingkat dicamatan, PPS di tingkat desa kelurahan, KPPS, Pantarleh, dan juga pembentukan penyelenggara pemilu di luar negeri, teman-teman PPLN, Pantarleh, Pantarleh, Petukes Pemutahiran Data Pemilih di luar negeri, demikian juga KPPS di luar negeri, mulai dari pembentukan itu, sampai bekerja pemutahiran data pemilih, menyiapkan logistik, sampai dengan kegiatan pemungutan suara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang berat, dan kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama teman-teman penyelenggara pemilu di semua tingkatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu saja dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan tentu saja dengan segala macam dinamikannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pemilu, baik peserta pemilu Presiden Wakil Presiden, pemilu BPR, yaitu Partai Politik, dan juga pemilu DPD, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama, dukungan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia beserta jajarannya, dan juga BPR, yang kita sama-sama tahu telah memberikan dukungan, terutama untuk pembiayaan atau anggaran penyelenggaraan pemilu, dan juga dukungan-dukungan ketika KPU melakukan rapat dengan pendapat untuk membantungkan peraturan-peraturan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. tentu saja situasi penyelenggaraan pemilu juga harus didukung supaya aman. Dan itu kami ucapkan terima kasih kepada Kepulisian Republik Indonesia, kepada Tentara Nasional Indonesia, dan seluruh lembaga kementerian di pemerintahan yang memberikan dukungan, termasuk juga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. Yang juga patut kita syukuri adalah rencana penyelenggaraan pemilu dalam arti hari pemungutan suara di dalam negeri yang direncanakan hari Rabu 14 Februari 2024, Alhamdulillah dapat terserenggara dengan baik. Walaupun saya kira kita juga tahu semua dan sudah kita sampaikan, ada juga yang kebetulan pada hari itu hujannya deras, dan kemudian kena kenangan air, yang kemudian kita lakukan pemungutan suara lanjutan, dan juga di beberapa tempat juga ada hal-hal yang menjadikan pemungutan suara mungkin berjalan tidak nyaman. Tentu kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, pemilih Indonesia, yang merasa layanan kami, KPU berserta jajaran sampai di tingkat TPS, kurang memadai atau kurang layak. Namun demikian kami sudah mencoba berikhtiar sekuat mungkin untuk memberikan layanan terbaik dalam kegiatan pemilu 2024 ini.